Oke, kita lanjut lagi Magnet Magneto Optical Disc Adalah perpaduan antara Floppy Disc yang lebih kecil Kapasitasnya Dengan Optical Disc yang lebih besar Kapasitasnya Mulai dipasarkan Tahun 90an Mulai dari 100MB Sampai 3GB Waktu itu Ya, besar sekali ya 3GB itu besar sekali Tapi kalau sekarang ya Biasa Sekali lagi, kita harus memperhatikan Waktu Kapan teknologi tersebut diperkenalkan 3GB tahun 90 Itu bisa jadi Puluhan juta rupiah harganya Tapi kalau sekarang Flash Disc 4GB ya 4GB Mungkin sekitar 30.000an gitu ya 30.000-40.000 Jadi, seperti itu perbandingannya Jadi, ketika kita membandingkan Kapasitas Sertakan juga harganya Contoh Magneto Optical Disc Jadi, ini adalah Media Disc-nya Sebelah kiri adalah Pembacanya Atau player-nya Atau Hardware yang dipakai untuk Membacanya Read, write Ya, menulis dan menyimpan Membaca dan menyimpan Jadi, kalau Disket itu Atau floppy disk itu Kapasitasnya kecil Kalau yang lebih besar Kita sebut dengan Magneto Optical Disc Berikutnya adalah Hard Disc Nah, ini Hard Disc ini Sangat penting ya Karena Sampai tahun 2020 ini Masih banyak dipakai Meskipun bisa dikatakan 2019-2020 itu Adalah Transisi Transisi dari penggunaan Hard Disc Sebagai media simpan PC lab Atau laptop Yang utama ya Saya anggap Ukuran standarnya 512GB gitu ya Standarnya segitu Tahun 2019-2020 Adalah transisi Dari Hard Disc Menuju ke Solid State Drive Atau SSD Karena SSD sudah diproduksi Dengan cukup masal Dan harganya Sudah cukup terjangkau Oke Kita lihat Bagian dari Hard Disc Hard Disc Hard Disc itu punya Piringan Ya, pleb-plebnya Berupa sebuah Logam tipis Ya, berupa disc Yang diatasnya Yang diatasnya nanti Disimpan Jejak-jejak Magnetik Yang Bisa ditempatkan Data-data Pada saat Menyimpan Dan pada saat Dibaca Jadi ada dua perintah Jadi ada dua perintah Ya, sebenarnya Write Menyimpan Dari PC Data dari Tampilan Save Save Simpan Maka perintahnya Write Terus Ketika dibuka File Open Tadi file save Kalau Anda File Open Berarti Read Membaca Bagian paling penting Adalah Namanya Access Arm Atau Lengan Baca Ini nanti Akan Berjalan Atau Bergerak Maju-mundur Maju-mundur Kemudian Si piringan Ini Berputar Ya, seperti ini Jadi Ini Maju-mundur Ini Berputar Sehingga Dia bisa Menemukan Semua Lokasi Di atas Permukaan Disk tersebut Jadi Ada istilah Hard Ya, keras Besi Baja Kuat Dengan Floppy Floppy itu Flexible Lentur Ya Mudah rusak Ya, bisa jadi Ya Nah, si hard disk ini Ditutup Dengan sebuah Casing Ya Casing ditutup Kemudian Ditempatkan Di Kalau hard disk Internal Berarti ya Di dalam PC Atau di dalam Laptop Tapi kalau Hard disk External Biasanya Ditempatkan Lagi Dengan Casing Ya, dengan Casing Biasanya Menggunakan Port USB Ini contoh External Hard disk Generasi Agak lama Ya, bukan baru Agak lama Agak lama Agak lama Berbagai Jenis Namanya SP Net Storage Max Store NAS IBM NAS Dan seterusnya Nah, yang mungkin Sekarang ada di Pasaran Adalah USB Drive Atau USB Flash disk Ukurannya Mungkin sekitar 4GB Sekarang ya Yang 2GB Udah gak ada Kayaknya Jadi pasaran 4, 8, 16, 32, 64, 128 Nah, kenapa Tadi saya sebut Di depan Jejak-jejak Magnetik Organisasi data Pada Hard disk Atau pada Disk Data disimpan Dalam titik Bermagnit Jadi titik Tadi itu Mewakili Status 1, 0 1, 0 Disk hanya Menggunakan Satu channel Data disimpan Dalam bentuk Lingkaran Coba Cari gambarnya Nah, ini dia Gambarnya Jadi pertama Itu ada Bentuk lingkaran Lingkaran itu Bisa Dijelajah Karena Si Disk ini Berputar Jadi Si Head Tadi itu Kepala Si Mana tadi Gambarnya Tadi Nah, ini Sini Si Akses Rack arm Ini Lengan Akses Ini Nantinya Dia akan Bergerak Ya Maju Mundur Tapi Ininya Berputar Sehingga Setiap Posisi Di atas Disk ini Akan Bisa Terakses Nah, nanti Berapa Kapasitasnya Ya Terkait Dengan Banyaknya Keping Disknya Jadi Kalau Semakin Banyak Semakin Atau Semakin Tinggi Kepadatannya Semakin Tinggi Kapasitas Simpan Dari Hard Disk Nah, disini Ada Namanya Track Track Satu Satu Apa ini Kayak potongan pizza Ini Satu Track Track Kalau disini Ada Track Satu Sektor Sepuluh Ini Berarti Sektor Sebelas Dan Seterusnya Nah Di Hard Disk itu Ada Ungkapan Waduh Hard Saya Rusak Track Nol Bet Nah Kalau Di Istilah Di Hard Disk itu Ada Namanya Track Nol Bet Itu Berarti Track Nolnya Itu Rusak Rusak Itu Bisa Beragam Secara Fisik Dia Wujudnya Sudah Berubah Ke gores Secara Software Bisa Jadi Ada Virus Jadi Virus Itu Maksudnya Kelompok Software Software Tapi Bisa Menyerang Hardware Tapi Bisa Menyerang Hardware Jadi Kalau SSD Apa Ada Track Nolnya Gak Ada Ya Beda Lagi Karena Kalau SSD Itu Lebih Dekat Kerabatnya Dengan Ini Flash Disk Jadi SSD Itu Sama Kayak Flash Disk Tapi Disusun Lebih Banyak Hardware Hardware Metode Sektor Sudah Metode Silinder Mana Gambarnya Metode Silinder Digunakan Pada Hardware Dengan Membagi Hardware Kedalam Beberapa Bagian Jadi Di Dalam Data Tersebut Nanti Ada Nomor Silinder Nomor Permukaan Dan Nomor Record Jadi Ada Yang Menggunakan Model Sektor Atau Metode Sektor Ada Metode Silinder Itu Yang Dipakai Untuk Apa Tadi Write Dan Read Pada Hardisk Kemudian Hal Terpenting Dari Hardisk Adalah Akses Time Akses Time Adalah Ukuran Lamanya Penyimpanan Data Dalam Media Penyimpanan Akses Time Dibagi Tiga Peristiwa Seek Time Menunjukkan Seberapa Lama Akses Arm Lengan Tadi Itu Dapat Menempatkan Read Write Head Pada Track Yang Benar Dalam Sekumpulan Disk Yang Disusun Berdasarkan Metode Silinder Semakin Cepat Semakin Baik Sehingga Bisa Membaca Menyimpan Membuka Atau Menyimpan Dengan 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 Sempat Kemudian Rotational Delay Waktu Yang Diperlukan Untuk Membawa Record Yang Diperlukan Pada Posisi Bawah Read Write Head Ketika Akses Arm Sudah Pada Posisi Yang Benar Jadi Si Head Tadi Itu Mengambil Data Dibawa Kemana Kemana Itu Ada Waktunya Sekian Millisecond Sekian Detik Sekian Millidetik Data Transfer Time Menunjukkan Seberapa Lama Data Dipindahkan Dari Atau Ke Komputer Jadi Ketika Ada File Open Kan Filenya Ada Di Backup Harddisk Sampai Muncul Di Layar Itu Butuh Berapa Detik Itu Nanti Bisa Oh Laptop Harddisk Saya Cepat Oh Harddisk Saya Lambat Nah Itu Nanti Ya Kerasa Banget Nah Kalau Di Harddisk Itu Kelemahannya Ya Memang Agak Lama Solusi Terbaiknya Adalah Orang Menggunakan SSD Oke Ini Masih Dalam Oke Optical Disk Tadi Udah Optical Disk Optical Disk Masih Relevan Sampai Sekarang Salah Satunya Adalah DVD Masih Ada DVD Masih Ada Backup DVD Masih Ada Laptop Laptop Baru Masih Menyertakan DVD RW Ya DVD Masih Ada Ya Masih Ada DVD Masih Ada Jadi Kita Bisa Masih Burning Masih Bisa Masih Masih Ada Meskipun Bertahap Orang Sudah Mulai Menggunakan Hard disk External Nah Nah ini terkait Dengan Sekuensial Organisasi File Ya Nanti kita Oke Bagaimana Atau bagaimana Pengaturan Susunan Dari File Pada Sebuah Media Simpan Itu Disebut Dengan Organisasi File Oke Kita Break Dulu Sampai Nanti Bagian Berikutnya Bad Dari